Kalau zaman saya dulu, gereja itu susah sekali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa, dimana-mana ada. Itu menunjukkan bahwasannya Kristen bertumbuh luar biasa, saya lihat. Itu di provinsi Jambi saja. Saya lahir dari keluarga Habib. Bisa Khatam Al-Quran usia 5 tahun. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD. Saya juara MTQ sampai nasional. Nasional masukkan pesantren sama orang tua saya. Bapak saya sangat berharap sekali di pesantren ini, saya bisa melanjutkan kegigihan saya waktu itu, mengupas keagamaan ini lebih dalam lagi. Berharap seperti itu. Di pesantren ini saya dididik, ternyata kata Bu Yah, saya bilang, ternyata saya mau masukkan pesantren. Yang kata keluarga saya keluarga ini ya, keluarga-keluarga Sufi, keluarga ini, keluarga NU Kental ya. Nah, walaupun NU Kental, akan tetapi mereka tidak serta-merta memahami, memahami tapi tidak serta-merta menerima bahwa Yesus adalah ilah, Yesus adalah Robi. Itu belum sama sekali. Belum bisa, sampai saat ini pun belum bisa. Walaupun mereka Islam Nusantara, Islam Modera, tapi masih belum bisa untuk menerima hal itu. Nah, begitu berjalannya waktu, saya di pesantren yang radikal sebenarnya, cabangnya. Itu radikal. Radikal sekali. Anti-Amerika, anti-Kristen, anti-pemerintah. Saya dimasukkanlah dogma-dogma seperti itu. Ketika saya pulang, pulang dari pesantren, pulang ke Jambi. Pesantrennya tidak di provinsi Jambi, jadi di provinsi lain. Itu saya ceritakan, keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Nah, sahabat ofisial, kesaksian semacam ini, sesungguhnya yang justru meresahkan umat Islam tentunya, karena dia mengaku-ngaku sebagai seorang anak Habib, tetapi justru murtad dari Islam. Kira-kira Habib yang mana yang mempunyai seorang anak yang murtad seperti ini? Bahkan, hebatnya lagi dia mengaku-ngaku sudah hafal dan hatam Al-Quran sejak umur 5 tahun dan mengikuti Musabakoh ilawati Al-Quran. Sepertinya perlu dipertanyakan ya, apakah benar ada Habib yang mempunyai anak seperti ini? Kira-kira Habib yang mana ya, sahabat ofisial? Benar-benar kacau ya kesaksian si murtadin yang sepertinya penipu ini. Yuk, mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezeki-nya. Semoga kalian juga dikaruniakan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat ya, sahabat ofisial. Saya diajarkan dari kecil. Bahkan Rasulullah Muhammad s.a.w. saja tidak tahu hari kiamat seperti apa. Tidak mengerti hari kiamat bentuknya apa. Itu Muhammad itu tidak tahu. Nah, tetapi di Al-Quran dikatakan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasannya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat jadi Allah s.w.t. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Iya. Sedangkan, jadi begini, sedangkan Islam mengakui bahwasannya yang mengerti hari kiamat itu cuma Allah. Bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Iya. Kalau menurut pengertian saya ketika itu kok jadi begini? Begitu. Saya ubah-ubah lagi itu ayat-ayat yang membuat saya tak aruf sama Yesus. Kemudian saya begitu belajar lagi saya bertanya ke sini bertanya ke situ jawabannya ya seperti yang saya dapatkan ngambang gitu. jadi oh itu asbamuduzulnya begini oh itu ada-ada pembenaran yang lain gitu. Tapi di ayat-ayat yang lain ketika Isa bilang sejahteralah kamu ketika kamu apa sejahteralah engkau kata Isa eh kata Al-Quran dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku surat Maryam ini surat favorit saya sebenarnya wassalamu ala ya yaumawulitu wulitu tuh hari lahirku kata Isa wa yaumawamutu amutu tuh mata yaumutu amutu amutu ketika aku mati wa yaumaw uboa suhaian uboa suhaian uboa suhaian berarti ini kontradiksi dengan ayat yang mengatakan Isa itu tidak dibunuh tidak disalibkan saya bingung disitu disitu di ayat ini luar biasa dia bilang sejahteralah apa namanya kesejahteraan dilimpahkan kepadaku ketika aku lahir aku mati dan aku dibangkitkan berarti arti Al-Quran mengimani Isa itu pernah mati nah itu saya bingung lagi lama pastor saya belajar tentang Kristenan ini lama sekali akhirnya di tahun 97 saya memutuskan keluar jadi inilah bukti bahwa murtadin ini pembohong dan penipu ya sahabat official karena orang yang hatam Al-Quran dengan umur 5 tahun itu adalah kejeniusan yang tingkat tinggi tentunya seperti apa IQ-nya ya sahabat official di dalam Al-Quran tanda manusia itu mendapatkan rahmat Allah dan Al-Quran 30 juz itu insya Allah akan menjaga dirinya dari kekufuran apalagi kekafiran sebab Al-Quran terkenal dengan mujizatnya yang dapat melunakkan hati sekeras batu namun sebaliknya anak habib ini bisa murtad bahkan setelah dia pernah masuk pesantren yang katanya radikal anti Amerika dan anti pemerintah sepertinya mengada-ada sekali ya sahabat official kami sudah berkunjung ke laman Kementerian Agama Republik Indonesia mereka menyatakan bahwasannya tidak ada pesantren yang anti terhadap pemerintah artinya banyak sekali kebohongan yang keluar dari mulut wanita murtadin yang satu ini saya punya teman yang dari pesantren kemudian jadi murtad juga tim kami ini tim saya penginjilan juga itu Ustadz beliau ini sekalian memangnya Ustadz iman itu ketika kita bicara tentang spiritnya saja ente jadi dukun tapi ketika kita bicara pengetahuan saja ente jadi ateis jadi semua harus selaras makanya saya ingat pesan terakhir buya saya itu al-iman fi kolbiki wa fikriki disitu saya melihat ternyata benar tapi disitu saya belum yes saya pegang engkau Tuhan Yesus dan saya percaya engkau belum nah akhirnya saya gak tau mau ngapain akhirnya saya bilang saya lepaskan keseidahan saya Saripa waktu itu karena saya dinubuatkan untuk meneruskan pesan tren keluarga kami karena saya bilang saya gak sanggup saya gak bisa karena iman saya ini kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi saya bilang wah keluarga luar biasa luar biasa ngamuk dan marah nah sahabat ofisial sampai disini semakin terbongkar ya kedustaannya bahwasannya dimana dia sebelumnya mengaku pernah masuk pesan tren tetapi katanya bukan di kota Jambi melainkan di luar kota Jambi seperti itu ya sahabat ofisial yang tentunya pesan tren tersebut katanya anti terhadap pemerintah sebagaimana dia ungkapkan di awal video tadi ya sahabat ofisial sementara di pertengahan kesaksiannya dia justru mengatakan bahwasannya keluarganya memiliki pesan tren sendiri tetapi kenapa dia justru pesan tren di pondok pesan tren milik orang lain sepertinya orang ini suka melebih-lebihkan cerita ya sahabat ofisial dan orang yang suka melebih-lebihkan cerita tandanya dia itu pendusta terus terang di antara kami semua yang menyimak tentunya kami penasaran bagaimana sih prosesnya dan apa sih yang menyebabkan dia itu menjadi murtad mari kita dengarkan kesaksiannya ya berjalannya waktu berjalannya waktu karena di kampus ini banyak orang Kristen kan ya sudah pasti saya itu satu kos sama orang Kristen satu kamar bahkan satu kamar kan berdua waktu itu sama orang Kristen Kristen taat sekali ini pak taat sekali kan ini sama-sama taat saya masih sholat masih ini tetapi tetapi hati saya ini gak tau mau kemana karena saya gak tau kalau saya tidak menyembahmu Allah berarti saya ateis dong saya tidak percaya Tuhan saya bingung waktu itu sedangkan saya belum percaya Yesus itu Tuhan karena masih masih belajar terus belajar pengenalan kedua Tuhan Yesus adalah ketika saya mendapati anak saya autis anak saya pertama itu luar biasa Tuhan benar-benar ada itu baru saya merasakan Tuhan benar-benar ada di saat itu anak saya ini prematur 6 bulan lahir dokter bilang ibu maaf kalau secara medis dokternya Nasrani Kristen anak ini cuma 3 bulan karena waktu itu 9 ons bukan 9 9 ons pastur tidak sampai sekitar nah itu tapi kita tidak tahu rencana Tuhan ibu ibu mengimani saja dengan agama ibu bahwasannya anak ibu akan bisa normal seperti anak-anak lain terus akhirnya saya terus bacakan yasin terus pokoknya bacakan ayat kursi ayat-ayat al-waki semua surat-surat yang diagungkan itu saya bacakan tiap hari untuk anak saya malah turun satu minggu turun satu on itu luar biasa saya eh satu bulan kan masih-masih di inkubator di rumah sakit saya sudah pulang tapi ini anak saya cuma secara asli saja saya di kala itu saya sudah tidak tahu apa-apa lagi terus pihak rumah sakit bilang bu ini anak turun satu on gimana bu ya saya sudah doakan sudah panggil ustaz segala macam kebetulan saya kenal sampai sekarang ini pendeta luar biasa dia lewat waktu itu saya nangis ya Allah pendeta ibu kenapa saya bilang bapak pak saya tidak tahu saya bilang ini anak saya saya ceritakan saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh saya cerita sama orang yang tidak dikenal ibu maaf saya bisa bantu doa tapi doa secara agama saya ibu jangan tersinggung ya kan waktu itu saya masih pakai jilbab tapi semoga dengan perantaran ini ada perantaran doa saya ini mudah-mudahan anak ibu dipulihkan itu perjumpaan ketiga saya sama Tuhan Yesus haleluya bapak itu sudah doa saya amin-amin aja dia doa ini doa dengan secara Kristen ibu yang sabar ya semoga ada petunjuk dari Tuhan ya terima kasih pak saya bilang gitu dan itu membuat hati saya hancur sekali hancur saya bilang Tuhan iman saya jadi Kristen ini belum kuat Tuhan saya bilang kenapakah kau beri jalan seperti ini saya bilang apakah aku harus kembali saya bilang ini yang bantu saya muslim loh Tuhan saya bilang gitu kenapa sih jadi seperti ini itu membuat saya itu anak saya waktu itu baru umur 5 tahun kalau gak salah ya 5 tahun apakah setelah saya jadi Kristen terus hidup saya jadi kaya raya enggak kalau saya gak kerja saya gak gak dapat uang apakah jadi Kristen saya terus jadi orang kaya terus punya mobil punya enggak sampai sekarang dari Kristen saya 2009 sampai saat ini saya masih tinggi di petakan tetapi Tuhan sertai saya sampai saat ini saya tetap bekerja keras di samping saya pelayanan saya juga bekerja di masa covid begini pemasukan berkurang saya juga merasakan teman-teman murtadin yang lain juga merasakan dipikir 2009 sampai sekarang saya tetap kontrak di petakan tidak ada tidak ada yang kayak orang mungkin kalau kalau teman-teman mu'alaf langsung gua blow up terus saya pun pelayanan underground kadang-kadang ya tidak mesti harus di blow up dan itulah Kristen yang sesungguhnya dan stop sekali lagi mencacimaki bukan mencacimaki stop sekali lagi untuk memberi memberi apa namanya memberi cerita-cerita palsu bahasanya kebanyakan murtad itu karena menikah kebanyakan murtad itu karena dia kekurangan uang saya rasa teman-teman saudara murtadin ini justru banyak kehilangan sesuatu kehilangan jabatan kehilangan mata pencarian ketika mereka jadi murtad saya yakin sama seperti dengan saya tetapi itu sekali lagi saya bilang iman kita kepada Tuhan ketika kita imani Tuhan menjaga hidup kita kita imani Tuhan selalu melindungi dan Tuhan selalu memberikan apa namanya memberikan kata Tuhan kan kamu ketika kamu kehilangan nyawa aku akan berikan nyawa padamu ketika kamu kehilangan sesuatu aku akan berikan sesuatu yang itu tuh bukan berbentuk rumah atau berbentuk halnya fisik gitu berbentuk mungkin uang bukan itu berkat itu bukan cuma begitu dan Yesus sendiri kan memang bukan orang kaya raya ya Pak Pastor ya Yesus sendiri itu sangat sederhana tetapi bersama dengan dia kau akan dikayakan kaya itu bukan berarti kaya materi kaya damai sejahtera kaya kebahagiaan itulah sebenarnya iman yang luar biasa ketika kamu mengimani bahwasannya kamu percaya di dalam Kristus kamu akan berbahagia di dalam Kristus damai sejahtera mendampingimu sampai kapanpun dan kamu percaya bahwa di bumi dan di surga kamu akan diberkati luar biasa itu sudah cukup saya rasa itu kalau saya sudah lebih dari cukup Tuhan memberikan saya kehidupan luar biasa saya juga puji Tuhan saya mendapatkan suami suami cuhai juga dulu mantan muslim kami menikah baru satu tahun saya diberikan suami yang luar biasa juga itu diberikan keluarga kecil yang luar biasa ketika saya hamil saya ditendang luar biasa ya sahabat ofisial dia mencoba menutup-nutupi bahwa dirinya murtad karena pernikahan dan selanjutnya dia menyalahkan orang-orang yang murtad karena pernikahan padahal kalau kita simak dari ceritanya jelas-jelas bahwa dia itu mendapatkan cobaan berat setelah dia bersuamikan orang Kristen ketika hamil dia ditendang-tendang dan dia kemudian lari tinggal di rumah teman yang beragama Islam jadi intinya dia itu seorang murtadin dari kesaksian pastur yang sudah dipenjara karena kesaksian-kesaksian para murtadin yang berdusta masih ingat kan sahabat ofisial kami tidak akan pernah percaya tentang kesaksian yang modelnya seperti ini ya sahabat ofisial karena tujuan mereka itu untuk melemahkan umat Islam justru bagi orang-orang yang faham Al-Quran dan Bible pastinya malah memilih Islam daripada memilih Kristen sebagai keyakinannya karena Islam lah agama yang benar agama yang sesuai fitrah dan agama yang sesuai dengan akal sehat manusia dan faktanya jutaan hal tersebut blow up akan di upload ke dunia peryoutuber kesaksian para murtadin pendusta dan kesaksian mu'alaf yang jujur apa adanya tentunya bagaikan langit dan bumi ya sahabat ofisial Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad anta al-ahadu dan sepa'n sepas bi'anni as'li jangan lupa namun anta al-ahadu Terima kasih.